Penetapan tersangka oleh KPK disampaikan Wakil Ketua KPK Saud Situ Morang di gedung KPK. Penetapan tersangka terhadap Setia Navanto merupakan yang kedua setelah sebelumnya 29 September 2017 lalu, Setia Navanto memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada tanggal maksudnya akhir Oktober 2017. Kemudian poin kelima, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan. Pada tanggal 31 Oktober 2017, atas nama tersangka SN anggota DPR RI. Kenam, SN selaku anggota DPR RI Perode 2009-2014.